Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi utama sebesar 6,58% dan tadi sudah disampaikan BPS. Oleh karena itu, dalam menanggulang hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyalurkan bantuan pangan beras dan terbukti efektif dapat membantu pengendalian inflasi beras di daerah. Inflansi beras pada bulan Maret adalah sebesar 0,7 persen, turun menjadi 0,2 persen. Seiring dengan pemberian bantuan pangan beras ta pertama dan inflasi beras bulan September sebesar 5,61 persen, turun menjadi 0,4 persen, seiring dengan pemberian bantuan beras tahap kedua. Sepertinya paparannya beda ya Pak Fredy. Dalam rangka pengendalian inflasi beras, penyaluran bantuan pangan beras ini akan dilanjutkan di bulan Desember tahun 2023 dan juga pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Mudah-mudahan dengan demikian, ketersediaan beras baik pasokan maupun harga beras masih dapat terkendali pada saat pemilu DAPRES-DAPRES maupun juga saat Hari Raya Itul Fitri. Berdasarkan pantauan harga pada tanggal 26 Desember tahun 2023 yang diperoleh dari petugas renumerator Badan Pangan Nasional ada beberapa komoditas yang menunjukkan harga di atas harga ajuan. Harga di tingkat konsumen terdapat enam komoditas yang berada di atas harga ajuan pemerintah maupun harga edgaran tertinggi. Di antaranya adalah jagung di tingkat peternak sebesar 49,96 persen melebihi HAP. Cabai rawit merah sebesar 48,01 persen di atas HAP. Beras medium di zona 3 sebesar 29,12 persen di atas harga ajuan tertinggi. Beras premium zona 3 17,01 persen di atas HIT. Beras medium zona 2 18,48 persen di atas HIT. Beras medium zona 1 17,10 persen di atas HIT. Dan kedelai biji kering 12,64 persen di atas HAP. Penyaluran cadangan pangan pemerintah. Untuk bantuan pangan tahap kedua komoditas beras diberikan kepada 21.346.294 KPM selama 3 bulan. Bantuan pangan beras diberikan untuk masing-masing 10 kg per KPM melalui perum bulok. Dan sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sudah tersalurkan bantuan beras besar 97,93 persen. Dan alokasi tahap kedua bulan September sampai Desember 2023. Penyaluran CPP untuk bantuan pangan tahap kedua komoditas daging ayam dan telur diberikan kepada 1.446.000.000 KRS selama 3 bulan. Dan di tujuh provinsi stunting, bantuan diberikan berupa daging ayam 1 kg dan telur ayam 1 pak atau 10 butir melalui AID Board. Sampai dengan tanggal 26 Desember sudah tersalurkan 100 peluk.